selamat menikmati pohonnya pendek sekali ya ini dibentuk dari kecil ya teman-teman dibikin doyong kayak gini dibentuk ya tapi dia enggak tinggi teman-teman tingginya enggak begitu ya ini sebentar lagi masak ya belum masak teman-teman buahnya lebat sekali selamat menikmati selamat menikmati ini pohon kelangkeng ini ini buahnya rontok sebelum masak ya teman-teman jadi dia berjatuhan di tanah jadi menandakan bahwa tanah ini tingkat keasamannya tinggi lebat sekali ya ini karena rontok jadi kelihatan enggak begitu lebat teman-teman selamat menikmati 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 kalau kelengkeng ini lagi harganya anjlok murah gitu ya itu dijemur teman-teman dijemur sampai kering terus nanti disimpan pelan-pelan ngupasnya ya kalau ngupas sehari tidak selesai terus taruh kantong plastik habis dikupas bijinya dibuang gitu ya teman-teman terus taruh di freezer ya kalau disini dijual yang udah kupasan gitu teman-teman buat masak kacang hijau kacang merah apa aja jadi dia manis gitu tidak pakai gula jadi cara orang Taiwan menjaga agar buah kelengkeng tidak terbuang gitu sayang ya nanti kalau udah dijemur itu dalamnya itu dagingnya warnanya merah warna gula gitu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemarin saya lihat ini buahnya lebatnya pada rontok ya teman-teman selamat menikmati 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 ini yang satu ini selamat menikmati 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 selamat menikmati